tolongin orang dan anak-anak yang harusnya dibantu emang salah jadinya salah karena peraturan bukan karena kemanusiaan jadi kemanusiaan nomor dua guys ini dia saya nggak mau bu anak saya dibawa tolong bu saya mohon bu saya sujudi kakimu jangan bu anak saya bu saya emang bukan seorang ibu banget saya berjuang dari mereka di jalan nggak diakun sama pemerintah mereka nggak diakun sama pemerintah mereka diabaikan selama ini terus saya udah rawat saya bikin layak ya kalau mbak Nopi ngomong tadi tuh diabaikan pemerintah pemerintah nggak boleh marah ya memang diabaikan buktinya juga terlantar tuh ini kan ceritanya anakmu kemarin itu pada diambilin nah yang ini anak-anak yang diambil itu ini nggak dibawa karena ada di rumah yang satu lagi kan kita ada dua rumah di lokasi yang sama ya iya cuman beda kluster aja yang pengambilan itu yang sepuluh yang lima itu ada di rumah satu lagi kan emang kita bagi dua jadi ini nggak diambil enggak Oh iya dia mau main ya mau main nah enak jadi ini lu rawat dia dari kecil juga dari kandungan jadi ibunya eh sempet kita rawat biasa kejiwa eh mbak prosedur lihat nih ha lele ini loh Hai sehat banget cantik banget dikasih baju bagus lagi terus setelah itu dia melahirkan di rumah sakit jiwa jadi melahir di rumah sakit jiwa ini anak dari ibu cantik banget anaknya dari Purwakarta jadi habis lu lu rawat ibunya ini dia lahir anak ini anak ini aku serahkan sama keluarganya tapi keluarganya tidak mampu karena faktor ekonomi gitu Nah terus akhirnya keluarga menyerahkan ke kami dan ibunya ini namanya ibu Dini itu diambil sama keluarganya gitu diambil sama keluarganya tapi Nailanya dititipkan gitu kita sebutnya titip dititip perawatkan jadi kalau suatu saat mungkin ibunya sudah sehat kembali approve approve untuk merawat anak ya ya kembalikan kok kapanpun itu jadi aku nggak ada adopsi aku niat merawat anak dari dulu hanya untuk ya merawat aja gitu nggak ada nilai untuk adopsi atau seperti apa itu enggak sih enggak sih umur berapa sekarang satu tahun 8 bulan satu tahun 8 bulan tapi emang tinggi sih iya cantik lagi makanya oh iya tapi mamanya ada pengen ketemu dia udah pernah begitu belum enggak jadi kalau misalnya aku lagi mau temuin aku datang kesana karena mamanya nggak pernah temuin dia Oh jadi selama dari waktu dia lahir sampai sekarang udah pernah ketemu udah udah pernah ketemu dua kali udah dua kali ketemu jadi ceritanya nih anak di rumah yang berbeda dari waktu pengambilan anak-anak yang lain sebenarnya deket banget sih jaraknya bisa jalan kaki beda klaster aja tapi mereka nggak tahu ada mereka nggak nanya gue jadi ngakak gue sama kewensa sama dinsos ya data mereka gimana sih ya iya kalau memang mau cari masalah gitu makanya untuk apa sih mau cari nama mau cari apa gitu kelihatan bagus gitu di depan siapa presiden atau siapa betul kalau mereka memang apalit datanya minimal mereka tahu data-datanya berumah kalau memang hanya satu itu nampak kali mereka hanya kayak cari gara-gara doang dan ada yang mau yang mengkompori mau provokasi betul sebenarnya tunggu-tunggu kita beda pelan-pelan ya guys ya oke jadi gue lihat di berita anak-anakmu diambil paksa oke oke itu yang gue tahu nih ya kemudian yang mengambil paksa ini dari dinas sosial betul mereka mengatakan bahwa lu itu tidak memiliki izin betul eh jadi coba boleh diceritakan dulu ya coba ya Oke selanjutnya itu aku lagi konten eh bantu orang ODGJ di daerah Cikarang terus tiba-tiba pengasuhku nelfon nggak aku angkat karena lagi ngobrol nah setelah itu pengasuh bener-bener kayak kayak gemeteran dia telpon ke asistenku asistenku bilang ini urgent aku angkat ada apa katanya ada kayak berwajib datang ke tempat kami menanyakan soal pelang atau legalitas kami terus aku bilang loh kok bisa gitu sedangkan jujur rumah itu baru serah terima satu bulan setengah Oh jadi rumah ini yayasan rumah itu sebenarnya bukan yayasan yayasannya ada rumah almar rumah mamaku di daerah Karawaci Ranggerang tapi karena itu kondisinya kita belum punya spend uang untuk merenovasi jadi aku mikir kenapa enggak itu rumah yang sudah kita serah terima terus bersih baru kenapa enggak sih aku saya taruh situ saya mikirnya cuma gitu aja oke nah tadi kan lu bilang kalau rumah itu baru serah terima kok tiba-tiba gitu maksudnya gimana aku pun nggak tahu jadi pada saat kita lanjut ya jadi pada saat saya menanyakan sama pihak berwajib di handphone pengasuh saya dia cuma bilang ini legalitasnya mana ya pelangnya mana terus saya dijawab dong Pak sebentar tunggu kami kami arah ke sana akhirnya langsung pulang itu ada pihak dari kepolisian terus didampingi oleh Kemensos Republik Indonesia dan juga TRC tim reaksi cepat Hai didampingi oleh Kemensos loh berarti emang awalnya Dinsos dong ya polisi ya polisi sama Dinsos dan dan di di iniin sama Kemensos juga ya enggak bisa-bisa sebelum disebutin Oh belum nah setelah itu katanya mereka sudah menghubungi dinas sosial kota Tanggrang untuk melakukan pendampingan setelah itu mereka udah bertiga sudah berkolaborasi menemui saya menanyakan soal legalitas siayasannya Mereka sudah berhubungi dinas sosial kota Tanggrang untuk melakukan pendampingan setelah itu mereka udah bertiga sudah berkolaborasi menemui saya menanyakan soal legalitas siayasan kami nah akhirnya kita sempat menunjukkan akte notaris yang kita punya dan kita juga bekerja sama dengan ada lembaga hukum ya gitu dan ternyata atas ketidaktahuan kami atas apa ya ya kesalahan kami juga bahwa ternyata akte notaris tersebut tidak ada rawat untuk operasionalnya rawat rawat bayi gitu itu itu nggak ada Oke jadi hanya legalitas Yayasan rumah peduli kemanusiaan Oke berarti di dalam surat-suratnya ada beberapa hal yang memang kurang gitu kurang betul betul itu betul itu betul dia menggunakan dasar itu sebagai alasan untuk mengambil anak-anak yang ada di rumah itu enggak juga nah selanjutnya mereka menanyakan juga tentang ini anak-anak ini dari mana terus mereka juga banyak enggak banyak yang enggak tahu mungkin mau main dulu kali ya Oh ya main dulu eh main dulu kali main ya ada kucing beneran disitu sayang ada kucing beneran di kamar tapi ya main biar dia main dulu bergabung lu berani fokus juga gitu cantik banget ya Alhamdulillah Nah setelah itu mereka ya menanyakan tentang ini anak-anak dari mana nih ya saya jelasin dong macem-macem Bu ada yang dari Tangerang ada dari Batam dari Lubuk Ligau saya ceritakan semuanya Oke Nah dari indramanya juga ada mana buktinya ada di YouTube Bu saya bilang gitu nah terus dia nanya pemberkasan saya bilang Bu mohon maaf admin kita emang bener lagi ada di Jogja itu emang bener tapi pemberkasan ada di rumahnya yaitu di deket rumah kita di Ciledug ya terus ya pada saat itu yang pemberkasan saya nggak bisa jawab karena emang tugas saya hanya di lapangan membantu orang gitu terus fokusnya lebih ke situ apa yang mereka butuhkan kayak saya ODGJ ke rumah sakit jiwa ya saya bantu kayak gitu-gitu nah jadi pas pada ditanyakan soal pemberkasan ya jujur aku tidak bisa melengkapi gitu pada saat itu dan diakui loh guys ini ini yang video di video sebelumnya kita kita bilang kan ya dia pun akui kok keselan dia tapi ada poin-poin yang betul-betul itu patah itu yaitu ngangkut ada 10 anak orang itu bayi itu Iya kalau cuman sekedar surat-surat iya sekedar surat-surat setau kasih waktu deadline lah ya atau tiga bulan terlengkapi ya apa-apa yang permudah lagi saya mempermudah seharusnya gitu loh ya ngangkut itu berarti ngapain akhirnya mereka melihat kondisi bayi blunder kalian yang ada di rumah tersebut insos kalau ada ke rekaman yang mereka bilang alhamdulillah layak ya gitu terus bersih-bersih sehat-sehat itu ada rekamannya oh berarti menurut mereka saat itu layak sangat layak karena kita tinggal di klaster baru gitu terus eh lingkungan juga baik terus kita tinggal yang pertama loh Bang jadi karena serah terima saya mikir ah sayang udahlah kita renovasi dikit belakangnya terus udah buat tinggal bayi-bayi ada berapa anak di dalam situ 10 kan umurnya berapa aja yang paling besar 10 bulan paling kecil waktu terakhir diambil itu 9 hari dan lagi kuning kecil banget ya oke ada ada yang rawat di situ ada pengasuh berapa orang yang rawat total pengasuh sebenarnya 5 terus karena kan kita per 3 bulan pengasuh itu boleh pulang nah dua itu lagi pulang gitu nah terus yang ada pengasuh disana itu dua orang dan satu ODGJ ada satu ODGJ mamanya ada jadi kita merawat ada ibu dan juga anaknya ibu ODGJ dan ibu anak disitu jadi aku nggak mau pisahin kamar ada berapa disana kamar ada tiga total oke oke di rumah rumah yang satu ada empat dateng nih gue liat tuh yang di video tuh berarti ya itu yang ada mbak kerudu gitu yang disorot sama netizen yes guys bibir itu uh jadi jadi pelajaran ya guys gini kayaknya jadi pelajaran ya guys tapi kayaknya agak takut-takut iya aja ya guys ada ada yang ngasih tahu kalau kalau pengakuan dari kandid-kandidat cuma empat orang laki-laki semua kan kemarin ditekankan betul laki-laki cewek itu mati dari kemensos yang latihan gitu biar publik yang menilai gimana aku menjelaskannya kalau aku lebih sisi dimana aku mempertahankan anak yang apa ya bang ceritanya aku ngerawat penuh dengan perjuangan dari mereka maaf tidak diakui oleh masyarakat mereka kotor aku manusiakan aku bersihkan aku bawa ke mobil aku rawat rumah sakit jiwa aku rawat di rumah aku ada foto dan video dimana aku temenin WSG sampai lahiran aku temenin kan mereka sengsar terus dengan mudahnya diambil dan itu sakit hati banget jujur aku belum menikah aku juga belum punya anak tapi buat aku aku merasa udah jadi seorang ibu ketika aku punya pastilah ya karena kamu pakai hati kan iya betul iya dan mereka semua punya cerita di masing-masing di masing-masing sampai dan itu sakit banget sakit banget sih emang kita rasain ya sayangnya Iya ngerasain emang bukan anak kita tapi kalau kita dengan tulus dengan hati merawat anak-anak itu ketika diambil atau dijauhkan aja dari kita tuh rasanya kita rasanya sedih banget walaupun bukan darah daging kita guys kami udah ngerasain soalnya kamu kan udah ngerasain dari tindakan yang mereka lakukan ini kemudian kamu ini bisa denger dilaporkan bener ya bener itu ada kuasa hukum ini ada bagian dari masalah itu juga untuk itu mungkin kuasa hukum aku yang menjelaskan tapi yang jelas disini aku sudah mengikuti apa yang apa ya menjadi Hai pertanyaan dari pihak keberwajib tentang dokumen dan lain-lain aku sudah kemarin melengkapi mulai dari surat keterangan lahir mulai dari video penyerahan keluarganya karena keluarganya ada yang tidak mau menerima kondisi sih bayi tersebut mungkin ada yang dianggap aib atau mungkin faktor ekonomi dan lain-lain gitu aku udah menyerahkan dan mulai sampai ada info jadikan kalau aku menangani ODGJ ada informasi dulu kan via DM atau via admin ya itu nggak mungkin aku tiba-tiba kecuk-cuk datang aku bukan Cenayang tiba-tiba tahu di lokasi tersebut karena ada pertanyaan seperti itu ke kita nggak mungkin lah masa bisa tahu dari Instagram masa bisa tahu dari followers ya terus saya tahu dari gimana kalau nggak ada minta tolong loh akhirnya yang dipertanyakan dari kamu nih selain masalah surat surat-surat yang masih belum lengkap itu apanya akhirnya Oh akhirnya sih aduh aku nggak nggak bisa jawab nggak bisa jawab ya masih kuasa hukum yang jawab ya itu ya oke oke masih prosesnya banget aku juga takut salah dan takutnya iya bisa di pihak saat ini tenor ini nggak bisa dideli aduan sebagai sebagai kasus bagian dari perdata aja enggak apalagi pidana nggak masuk mau mau kemana kau inget banget ketanya Kang Dedim Lady apa alasannya untuk mempidanakan orang kalau hanya masalah berkas-berkas nggak selesai ya